Penantian yang sekian lama setelah diumumkan oleh Paus Franciscus yang juga disampaikan oleh Monsiur Harun Yuwono di Lampung dan Monsiur Aloisius Sudarso di Palembang tentang kabar gembira sukacita diangkatnya Pastor Afien sebagai uskup di Keuskupan Tanjung Karang pada Sabtu, 17 Desember 2022. Kehadiran pemimpin baru umat Katolik di Keuskupan Tanjung Karang, Lampung sudah dinanti-nanti selama ini setelah uskup sebelumnya yaitu Monsiur Yohanes Harun Yuwono diangkat menjadi uskup agung di Keuskupan Agung Palembang terwujud sudah dengan pelaksanaan tahbisan uskup Monsiur Vincentius Setiawan Triad Maja pada Senin, tanggal 1 Mei 2023, bertempat di Gereja Ratu Damai Teluk Betung Lampung dengan pentahbis utama oleh Monsiur Yohanes Harun Yuwono pentahbis pendamping Monsiur Aloisius Sudarso SCJ dan Monsiur Cornelius Sipayung OFM serta dihadiri oleh Monsiur Piero Piopo Duta Besar Fatikan untuk Indonesia juga uskup-uskup seluruh Indonesia. Sebelumnya pada Minggu, tanggal 30 April 2023, dilaksanakan Vesper Agung dipimpin oleh Monsiur Fitus Rubianto Solihin SX dan Jumat, tanggal 5 Mei 2023, dilaksanakan Misa Pontifikel di Gereja Katedral Kristus Raja Tanjung Karang Bandar. Melalui moto Inferbo Tuolaksaborete, yang berarti karena sabdamu, kutebarkan jalaku, Monsiur Avien mengatakan, kepada media ini mengungkapkan bahwa keuskupan Tanjung Karang sudah memiliki arah dasar. Visi dan misi 10 tahun yang sudah dimulai pada tahun 2018 dan berakhir 2027. Tentu saja apa yang sudah diprogramkan uskup pendahulu saya akan tetap akan dilanjutkan. Visinya adalah Gereja Katolik menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus Sang Jalan Kebenaran dan Kehidupan Ujarnya. Monsiur Avien berkeinginan menjadikan Gereja Katolik sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas dan menerapkan kesaksian tentang cinta kasih, serta mengedepankan perhatian keberpihakan kepada kaum papa miskin option for the poor. Juga tidak mau berleha-leha dengan gercep-gerak cepat bekerja keras. Seperti ungkapan Monsiur Sugiyo Pranoto 100% Katolik 100% Indonesia berarti akan mengupayakan kesejahteraan umum. Diungkapkannya, visi ke depan, seperti ditekankan oleh Paus Franciscus, gereja bersifat pastoral. Pastoral dari kata pastor, gembala. Penggembalaan sebagai dasar tugas gereja menekankan pelayan kasih, melihat segala sesuatu dengan kasih. Monsiur Vincentius Setiawan Triadmojo, uskup terpilih Tanjung Karang, lahir tanggal 5 April 1971, 51 tahun, di Sindang Jati, Keuskupan Agung Palembang. Sesudah lulus seminari menengah Santo Paulus Palembang, uskup terpilih yang biasa di Sapa Romo Avien ini menyelesaikan studi teologi dan filsafat di seminari tinggi antar Keuskupan Pematang Siantar Sumatera Utara. Dan ditahbiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Palembang, tanggal 25 Januari tahun 2000. Sesudah ditahbiskan, Meger Avien, pernah menjadi pastor rekan di Paroki Trinitas Bangusari tahun-tahun 2000-2001, kemudian selama 5 tahun menjadi pastor paroki Santo Paulus Pelaju, tahun 2001-2006, menjadi ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan, tahun 2003-2009, Sekretaris Keuskupan, Pembela Ikatan Perkawinan dan Notaris Tribunal Gereja Keuskupan Agung Palembang. Tahun 2005-2009, pastor paroki Katedral Palembang, tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan studi lisensiat teologi di Institut Katolik Paris Perancis tahun 2009-2014 dan sejak tahun 2015 menjadi ketua Komisi Liturgi, KT Ketik dan Pastoral Kitab Suci juga menjadi seremoniarius, pemandu upacara resmi keuskupan, keuskupan agung dan juga seorang ahli musik komposer, sudah ciptakan dua lagu ordinarium atau lagu nisa. keuskupan agung keuskupan agung kanan marsifades不ah escol ви keuskupan agung sanat. Kelantaraaya wysikatusi ni tidak masih пут selamat menikmati 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 selamat menikmati